Intro Ya kalau kita melihat sebenarnya 10 Muharram ini banyak peristiwa Banyak peristiwa yang terjadi Tentu masyarakat memanfaatkan momentum ini Yang pertama kenapa dia beli timba Terutama pedagang Ya istilahnya semoga rezeki kita lebih gampang Kemudian yang belum menikah Semoga cepat dapat jodoh Karena maksudnya Islam di Indonesia itu kan Dengan melalui tradisi Maka tradisi-tradisi itulah Sampai sekarang kita ini masih laksanakan Tetapi dengan tujuan dan maksud Seperti beli timba Kemudian itu kan identik bahwa Kalau kita mengambil air Filosofi air itu kan mengalir Bahwa air itu identik dengan basah Artinya apa bahwa sesuatu yang selalu basah itu Artinya selalu berisi Terima kasih telah menonton!